Polisi mengamankan tiga remaja yang diduga komplotan aksi teror busur panah di Makassar, Sulawesi Selatan. Apada juga menemukan sejumlah anak panah busur milik para pelaku. Pemuda ini tak bisa lagi berkutik saat polisi menemukan anak panah busur dalam kantong celananya. Polisi pun langsung merengkusnya. Tak jauh dari lokasi awal di Jalan Dain Tata, Kejamatan Tamalat, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, polisi kembali mengamankan satu rekan pelaku. Diduga keduanya adalah anggota geng yang kerap mengancam warga dengan anak panah busur dan senjata tajam. Penangkapan aparat berlanjut. Seorang remaja yang ditengarai komplotan yang sama juga diamankan dari kediamannya. Ketiganya lalu digiring ke posko Resma Polda Sulsel. Dalam pemeriksaan polisi diduga ketiga remaja kencur ini kerap berkomplot dengan dua orang lainnya dan beraksi di beberapa wilayah di Kota Makassar. Mereka meneror dengan melontarkan anak panah ke sejumlah warga. Ketiga pelaku yang masih dibawa umur akan dikenakan undang-undang darurat. Sementara dua pelaku lain yang diketahui sebagai pemimpin kelompok tengah dalam pengejaran polisi. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.